Israel terkepung perang multifront dan kekurangan banyak pasukan cadangan. Terbaru dilaporkan 37 prajurit IDF tewas di Lebanon sejak Israel memulai operasi darat pada 30 September. Dengan begitu, seorang tentara IDF memberikan kesaksian bahwa mereka tenggelam. Demiter Israel telah melancarkan serangan darat di Gaza pada 27 Oktober tahun lalu dengan merujuk klaim resmi IDF, mereka telah kehilangan 367 prajurit dalam operasi ini. Sementara itu, 37 orang tewas di Lebanon sejak Israel memulai operasi darat pada 30 September. Terkini, Israel telah melancarkan perang multifront berlawan Hamas di Gaza dan kelompok militan yang didukung Iran Hezbollah di Lebanon. Juga harus menghadapi berbagai serangan dari poros perlawanan di Irak, Suriah, bahkan Yaman. Dengan begitu, periode tugas divisi cadangan bau tidak bau harus diperpanjang. Sejumlah akuta divisi cadangan pun melontarkan peluhan di mana mereka tidak dapat melanjutkan kehidupan normal lagi. Bahkan, seorang prajurit cadangan Ariel Seri Levi dalam menggahan di media sosial bersaksi bahwa kini merasa tenggelam. Ia menekankan bahwa perang harus secepatnya diakhiri lantaran Israel diklaimnya telah kekurangan prajurit. Suriah menambahkan bahwa ia masih percaya pada pentingnya mengapti pada negara namun konsensi yang diberikan terlalu besar.